Hai Curug Semar ini kan ada dua nama sebenarnya pertama itu kan Curug Lodok Panto Gunung Semar Gunung Semar ya Gunung Semar karena kenapa ini disebut Semar karena di sini itu ada gunung yang berbentuk menyerupai milik toko Jawa Semar dengan di sini ada Semar ini kan melambangkan toko pewayangan disitu terjadi lagi bahwa peradaban di jaman rektus warisya kurba itu kan japan jadinya misalnya terjadi kepercayaan awalnya nah disitu terjadinya seiring waktu terjadilah ada dinamakan perubahan nama menjadikan sebuah desa Sangrawaya yang terjadi lah pencetusan Semar ini diberikan dengan Curug Semar menghormati Curug Semar terdapat dari yang santri penunggunya yang berbasakti punggungi sesar yang malah buana penunggunya 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 penurut curug Assalamualaikum tukang hunting semua tukang curug semua selamat pagi ya dan pagi ini saya bersama rekan-rekan sudah berada di parkiran menuju Curug Semar ini dia pintu masuknya ternyata disini ya Pak Cukong gak lewat sana ya? belum belum selesai gantung bener rupanya Alhamdulillah kami sudah sampai di Curug Glodok Panto atau Curug Semar ini Curug utamanya ada sebelah kanan ini saya lihat di sini ada Dupa yang kata si Amang memang Curug ini sering dijadikan tempat mereka yang punya hajat datang ke sini ya dan ini kondisi Curug utama Curug Semar lumayan tinggi dan hembusan anginnya benar-benar sejuk-sejuk sekali dan ini undakan Curug Semar yang kedua eh Curugr hujan nih kami lagi asiknya renang nih tiba-tiba hujan ya lumayan deras kemudian Demikianlah keseruan petualangan saya dan rekan-rekan Saya mohon pamit Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Terima kasih telah menonton